Ya Pak Mirsa, selamat malam. Terima kasih yang masih bersama kami dalam Adapa Berita di segmen Pro dan Contra ya. Pak Mirsa, siapa nama Capres dari PDI Perjuangan? Tampaknya ini sudah mengkerucut ke satu nama, Jokowi. Dan isunya sudah begitu santernya, sudah begitu kuatnya. Bahkan kabarnya, deklarasi Jokowi sebagai Capres akan segera dilaksanakan dalam waktu satu atau dua hari ini. Kita nantikan saja ya Pak Mirsa. Namun yang jelas, pencapresan Jokowi ini menimbulkan Pro dan Contra. Ada yang mengkritisi, menganggap bahwa pencapresan ini tidak etis karena Jokowi masih terikat kontrak lima tahun ya sebagai gubernur DKI. Dan juga belum mewujudkan janjinya dalam kampanye. Namun tidak sedikit juga yang mendukung pencapresan Jokowi ini. Anda termasuk yang mana Pak Mirsa yang mendukung atau yang menganggap tidak etis ini pencapresan Jokowi. Nanti ada survei sendiri mungkin ya di pemilu tentunya. Namun Pak Mirsa kini kita akan mensurvei nih mungkin ya. Atau Pro dan Contra narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Andi Nurpati, Ketua DPP Partai Demokrat. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kemudian ada M. Sanusi, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Sinton Pasaribu ya. Calek DPR RIBD Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada Romo Beni Suset Setio, pengamat sosial. Selamat malam, Romo. Dan sebelum kita mulai ini, kita simak dulu tayangan berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo santer dikabarkan akan segera dideklarasikan sebagai capres PDI Perjuangan. Jokowi sendiri mengaku tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi derasnya dukungan masyarakat yang menginginkan dirinya maju sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2014 yang jatuh pada bulan Juni mendatang. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, pantaskah Jokowi maju menjadi kandidat capres di tengah masa tugasnya yang belum genap dua tahun ini? Meski beberapa survei menunjukkan, posisi Jokowi selalu teratas sebagai kandidat capres 2014. Hasil SIGI Lembaga Survei Nasional bulan lalu menunjukkan, mayoritas warga Jakarta ternyata kurang setuju jika gubernur DKI Jokowi Dodo maju menjadi calon presiden. Sebanyak 71,2 persen warga ibu kota menolak wacana pencalonan Jokowi. Di antara warga DKI yang menolak pencalonan Jokowi sebanyak 32,5 persen, berpendapat bahwa mantan wali kota Solo itu harus terlebih dahulu membuktikan kinerjanya sebagai gubernur Jakarta. Warga Jakarta masih ingin Jokowi membuktikan janji-janji kampanyenya. Begitu pula sekutu PDI perjuangan di pemilu kada DKI 2014, Partai Gerindra menyayangkan jika Jokowi benar-benar mau maju capres 2014. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Muhammad Sanusi, harusnya Jokowi malu hati kepada rakyat Jakarta, karena gubernur itu mengabdinya bukan lagi ke parpol, tapi kepada rakyat yang memilih dia. Kata Sanusi seperti yang diberitakan detik.com Senin 10 Maret 2014. Sanusi berpendapat yang memilih Jokowi sebagai gubernur adalah rakyat Jakarta. Rakyat menginginkan Jokowi menyelesaikan masa jabatannya dan tuntas menyelesaikan problem Jakarta. Jokowi selalu menolak berkomentar tiap kali ditanya wartawan terkait dirinya sebagai calon presiden 2014. Jokowi mengaku masih ingin mengurus Jakarta. Partai tempat Jokowi bernaung PDI Perjuangan juga belum memutuskan siapa calon presiden yang akan diusungnya. Patutkah Jokowi maju sebagai kandidat calon presiden di tengah pekerjaan rumah yang menghadangnya di DKI? Ya itu tadi ya tayangannya ya ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang tampaknya dengan tajam ya mengkritik. Ini salah satunya Pak Sanusi dari Gerindra tadi ya katanya. Mengapa sepertinya sangat bereaksi begitu ya dengan mencapresan Jokowi ini? Apa karena nanti jika mencapres akan menjadi saingan berat Prabowo tentunya ya? Tidak. Jadi ini kita, makanya saya bilang politik itu ada undang-undang, ada aturan. Tapi yang paling penting adalah etika memorang berpolitik. Kalau kita mendewasakan masyarakat supaya cerdas, artinya pendemokrasi kan berjalan yang baik. Saya sampaikan bahwa kalau ada orang bilang mengatakan bahwa sudah ada sistemnya di BIKIN Jokowi, belum ada. Bayangin, BIKIN Jokowi bermasalah, monorel bermasalah, banjir belum selesai, terus kemarin pemilihan kepala desa bermasalah, pemilihan kepala sekolah juga bermasalah. Jadi memang orang Jakarta butuh dia. Kemudian yang saya bilang saingan adalah seluruh anggota Dewan, 94 dari 8 fraksi itu dukung beliau. Itu dukung beliau untuk memberesan Jakarta karena tumpunya di beliau itu. Menurut saya jadi mohon bisa dijaga tentang ini. Jadi kalau pemimpin itu adalah bicaranya. Setiap kali Mbak Jokowi ditanya, Pak Jokowi mau capres? Enggak kok, saya ngurusin waduk, ngurusin banjir. Itu sudah benar. Saya sangat setuju itu. Jadi bukan karena kita bilang dia tidak boleh maju, bukan karena persoalan itu. Persoalan yang terpenting adalah bahwa menyelesaikan Jakarta menurut saya harapan besar ditaruhkan kepada Jokowi. Iya ini Mas Sinton ini ada yang lebih besar sebenarnya, menyelesaikan masalah Jakarta. Nah, kalau urusan apa ini bukan sekedar persoalan Jakarta lagi, saya rasa persoalan Indonesia ini juga sangat kompek. Nah, hari ini kita lihat, Pak Ma, masyarakat itu menginginkan figur-figur baru. Orang-orang yang mau bekerja tulus untuk masyarakatnya. Nah, yang menginginkan Jokowi menjadi presiden itu dari Sabang sampai Merauke. Hasil survei seperti itu dan beberapa dukungan muncul secara terbuka seperti itu. Nah, jadi, kalau dalam kita ngomong kontek perubahan hari ini, kita, masyarakat itu menginginkan figur-figur baru tadi. Figur baru yang mau bekerja untuk masyarakat ini. Ini kalau Gerindra mungkin tadi sudah jelas ya sikapnya ya, Bu Andi ya. Kalau Demokrat gimana ini ya, Ketua DPR Partai Dewa? Iya, sejauh ini kan memang Partai Demokrat, PDIP belum ada mengeluarkan nama capresnya gitu ya. Tetapi itu kan hak asasi, hak politik masing-masing partai kapan saatnya akan menentukan sikap. Demikian juga dengan Partai Demokrat. Tapi terkait dengan adanya wacana Pak Jokowi akan menjadi capres, meskipun kita mendengarnya ini kan simpansiur juga gitu ya. Masih benar atau tidak benar? Ya, benar apa enggak, tapi memang pro kontra pasti ada. Karena itu kami memandang bahwa sebetulnya dengan survei yang tadi menunjukkan bahwa sikap masyarakat Jakarta masih sangat mengharapkan kehadiran Jokowi untuk betul-betul membuktikan janji-janjinya yang kemarin. Karena ini luar biasa pengharapan yang diberikan oleh Jokowi kepada masyarakat Jakarta bahwa dia akan mampu menyelesaikan masyarakat dan banjir. Tapi ini harapan mana yang lebih besar? Harapan Jokowi menyelesaikan masalah Jakarta? Atau harapan masyarakat yang benar-benar merindukan toko yang baru sebagai presiden? Toko baru banyak ya. Saya kira kalau toko baru banyak bukan hanya Jokowi. Tetapi janji Jokowi terhadap masyarakat Jakarta ini jangan sampai dia hanya lari loncat menjadi capres hanya karena gak mampu juga menyelesaikan persoalan Jakarta. Bisa jadi itu dilakukan. Bukan hanya toko baru, tapi gaya pemimpinannya juga baru. Gaya pemimpinan itu justru harus dibuktikan dulu. Kalau saya melihatnya Pak Jokowi sudah melekat dengan gaya pemimpinan yang humble. Karena menurut saya buktikan bahwa dia humble, berdahanti. Karena saya sudah bilang tadi, rakyat Jakarta waktu Pak Jokowi menang, kita pesta rakyat. Kali ini bagaimana kita mempertanggungi kepada rakyat Jakarta? Menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, saya berharap apa yang pemimpin itu omongannya yang dipegang. Jadi bicara omongan dulu dah. Jadi kalau kita bicara etika itu bicara baik dan buruk. Maka Plato mengatakan tujuan orang beretika edunia, yaitu kebahagiaan. Jadi tidak ada kaitannya hal-hal demaifim itu baik dan buruk. Jadi kalau pejabat korup manipulatif secara etis dia buruk, maka dia mengunturkan diri. Maka kalau kita bicara etika, maka edunia itu tujuan. Kebahagiaan, kesejahteraan itu tujuan. Maka berpolitik itu bonum komno kesejahteraan umum. Maka kalau kita bicara tentang politik, bicara tentang utamaan publik. Maka keutamaan publik, menurut Socrates, maka pemimpin harus mempunyai yang disebut arate keutamaan. Larete itu perduah, yang disebut kebijaksanaan, keutamaan. Bijaksana itu orang berlaku adil, jujur, dan berani bertiga. Menurut Anda mana yang harus diutamakan Jokowi ini? Sebagai gubernur atau sebagai presiden? Kalau saya tetap etika, etikanya itu hak dia. Tetapi secara etika, dia tidak menyalahi. Karena tujuan politik memang kesejahteraan umum. Secara etika, menurut prinsip Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tapi ingat, Pak, ada janji-janji Jokowi. Loh, saya nggak mau masuk ke situ. Ada janji-janji Jokowi. Kita bahas Jokowi ini masalahnya. Loh, enggak. Kan masalah etika. Ini jadunya membahas Jokowi ini. Nah, itu kalau politik biar dia yang jawab. Ada janji-janji Jokowi yang sudah disampaikan kepada masyarakat Jakarta. Nah, yang sampai saat ini, janji-janji itu belum ada yang mampu dilaksanakan Jokowi. Ya, kadang baru segini, begini. Pengharapan masyarakat Jakarta kepada Jokowi ini terlalu tinggi. Untuk bagaimana? Yang mampu menyelesaikan tugasnya. Apa yang pernah disampaikan itu kan sekarang sedang proses berjalan. Nah, Jokowi belum diumumkan oleh partai sebagai calon presiden. Nah, tadi diumumkan oleh Jek TV dalam 1-2 hari ini saya juga baru ini dengar, kan gitu. Nah, jika, jika Jokowi dicalonkan sebagai calon presiden etis atau tidak, menurut kita sangat etis. Karena apa? Yang nggak etis itu kalau Jokowi melakukan kejahatan, pelanggaran. Itu pindahan apa? Bukan etika lagi itu, Pak. Itu baru tidak etis. Bapak, disangka bahwa Jokowi pernah melakukan pelanggaran. Bersedia menjadi gubernur selama 5 tahun. Pernah melakukan pelanggaran HAM. Nah, itu yang nggak etis. Jadi, yang disangka korupsi, itu nggak etis. Yang disangka melakukan pelanggaran HAM. Itu memang dalam keurinya Plato Republika mengatakan itu. Jadi, kalau kita bicara etika, itu bicara keutamaan. Saya sebut. Ketamaan itu pemimpin yang jujur. Bagaimana kalau seseorang, Tidak memenuhi janji-janjinya. Apakah itu yang beretika? etika itu kalau dia tidak terbukti, tidak bisa kita. Kalau dia mencuri, baru itu etika. Kalau tidak memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat kemarin, lalu kemudian mau pindah lagi meninggalkan janjinya. Apakah juga berhitungan? Dari mana ibu mengatakan bahwa Jokowi tidak memenuhi janji? Tidak bisa. Tadi gini loh, kalau kita bicara etika, kita pakai dimensi etika dong. Saya menggunakan argumen etikanya, pilih hobi. Pernama saya gini. Etika itu menyangkut keutamaan. Menyangkut pertu. Betul. Menyangkut tentang orang memiliki yang disebut habit. Oke. Itu etika. Saya sangat bicara. Etika politik itu. Jadi kalau etika politik, orang mencuri, orang melanggar HAM, orang kemudian tidak memenuhi keterjataan. Orang melanggar janji itu bagaimana? Itu tidak ada. Janji itu kalau korok. Masyarakat yang ditarih masyarakat, adalah janji politiknya Pak Jokowi. Mungkin masyarakat tidak mengerti. Jari poliriknya Pak Jokowi. Saya menengahkan gini, saya tidak bicara etika. Nah, kan citulnya etika masalahnya. Sekarang saya menengahkan Bapak, saya tidak bicara etika, bahwa saya menyaksikan sendiri. Saya tim sukses kok. Saya yakin Pak Jokowi tidak mau maju, karena dia selalu ngomong di dalam publik, bahwa saya tidak akan maju. Biar partai yang jawab itu. Saya tidak akan maju. Dia menyatakan begini, pemimpin itu bukan besarnya amanah yang ditanggung, luasin, bukan. Pemimpin itu yang amanah. Bukan karena luas atau gede. Ini yang menjadi persoal makanya. Tapi Pak Sanusi, Jokowi tidak pernah mengatakan tidak mau maju. Oh iya, Pak Jokowi berkali-kali. Tidak mikir. Pak Jokowi tidak mikir, selalu bilang saya. Artinya belum mikir. Mungkin sekarang sudah berubah pikiran. Kalau ibu, kalau ibu lihat cuplikan yang satu, iya. Di beberapa cuplikan, dia bilang, saya urusin Jakarta, saya gubernur Jakarta. Itu disampaikan di ruang publik. Dan saya yakin dia menjadi gubernur Jakarta. Saya mengidolakan dia untuk gubernur Jakarta. Dan saya yakin dia menyelesaikan Jakarta. Dan saya juga tidak percaya Tapi tidak pernah mengatakan saya tidak akan nyapres. Betul, betul. Tapi gini. Kalau itu kan dia tidak mengingkar janji dong. Kalau dia mengingkar janji, saya mengatakan saya menolak janji-janji. Itu yang saya katakan. Jadi betul. Saya tidak bicara, Pak Jokowi ingkar janji. Tentang ini. Saya cuma bilang bahwa Pak Jokowi selalu berstatement tentang itu. Jadi kalau pemimpin itu, mulutnya bahasan tidak boleh dualisme. Harus clear bahwa masyarakat. Ini jelas nih. Jadi kalau saya yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi tidak maju. Ini yang bicara tim sukses nih. Iya, tim sukses Pak Jokowi. Makanya saya bilang Pak Jokowi ya saya yakin nggak maju. Jokowi harus clear. Di politik harus clear. Kalau dia humble, dia bijaksana. Saya yakin dia nggak maju. Baik. Karena begitu besar harapan rakyat Jakarta. Termasuk, saya minta maaf, fraksi Gerinder dan PDP yang begitu melobby seluruh fraksi menggolkan seluruh program yang ada di Pak Jokowi. Bayangin aja. Dan semua fraksi mendukung. Jadi, tim sukses gubernur tidak akan menjadi tim sukses presiden pasti ini ya. Oh iya, nggak dong. Baik. Apalagi partenya beda. Jika lagi, saya selesai selesai sama-sama. Sama-sama diketinnya. Anda kembali bersama kami dalam pro kontra ini sudah berlangsung pro kontra-nya sendiri nih ya. Ini kompas hari ini mas. Kompas kompam. Saya kepasan usi dulu ini. Karena pakai baju kota-kota ketanya tim sukses di Siokowi jadi gubernur ya. Jadi kalau jadi presiden tidak. Tidak seberdapat begitu ya. Jadi saya masih meyakini saat saya berjabat tangan pertama kali dengan Pak Jokowi saya lihatnya orang sangat humble. Karena saya yakinin bahwa dia akan bijak untuk tidak memilih siapapun yang menjawabkan. Jangan ikut ambisi partai politik. Bahwa dia amanah rakyat. Itu paling utama. Jangan lihat besarannya. Tapi lihatlah bagaimana dia memberikan sembangsi buat warga yang betul-betul membutuhkan. Saya mengambil contoh. Sistem yang Pak Jokowi banget sudah baik. Tetapi enggak jalan. Bah Sui kayaknya bilang jujur tidak ada money politik tidak ada politik apa namanya korupsi dan segala macam. Ternyata bah Sui bermasalah. Korupsinya jelas. Siapa orang saya enggak tahu. Tetapi intinya ini ada persoalan di dalamnya. Terus kemudian tadi saya bilang monorel apa dipancang atau sengaja jalan. Dengan alasan enggak ada SPK segala macam. Kalau korupsi di birokrat Indonesia ini kan bukan kakar baru. Tapi maksud saya dia sudah membuat karakter building yang baik. Selesaikan sampai tuntas. Kalau enggak nih orang Jakarta pendapatnya berubah lagi karakternya. Kan dia figurnya Pak Jokowi kalau kemudian ditinggalin belum selesai. Ini kasihan. Itu cuma saya lihat di situ. Justru persoalan Jakarta ini bisa selesai kalau bisa terintegrasi dengan pemerintah pusat di programnya ya. Karena persoalan Jakarta ini kan tidak berdiri sendiri. Ada bodek-dek namanya. Pak saya mau tolong sebentar. Saya potong sebentar ya. Yang namanya banjir aja yang melibatkan pemerintah pusat. Kita enggak bisa nyelesaikan. khawatiran kenapa diungkit Jokowi fokus gubernur itu kan cuma datang dari Partai Gerindra. Datang dari orang-orang yang punya kaitan masa lalu menurut kita. Orang yang enggak pengen berubah. Kelompok yang enggak pengen berubah itu dia terlibat pelanggaran HAM, terlibat kejahatan korupsi. Orang-orang ini yang sangat takut dengan kemunculan fenomena figur-figur baru yang takut dengan kemunculan Jokowi, Pak. Jadi ini Bapak pisahkan. Tidak ada yang takut. Tidak ada yang takut. Siapa takut? Jangan terlena dengan survei, Pak. Kalau kami sudah pernah terlena dengan survei, surveinya POKE menampil keadaan sudah terlena. Nah sekarang Jokowi jangan terlena juga dengan survei-survei yang ada. Yang ingin kami sampaikan bahwa Jokowi sudah memberikan harapan baru kepada masyarakat Jakarta. Saya buktikan dulu itu kepada masyarakat Jakarta. Baru kemudian melangkah masih panjang proses ini. Bukan kita melarang beliau maju. Yang menginginkan Jokowi itu maju Sabang Merauke loh, Bu. Nah inilah ininya. Itu kan survei yang Bapak maksud. Bukan survei yang Bapak maksud. Fenomena beberapa masyarakat mendeklir secara terbuka. Baik, iya. Itu bukan hanya Jokowi. Yang lainnya ini yang benar juga yang tidak ada terlengkau. Pak Prabowo juga dari masyarakat sampai Merauke banyak minta maju. Nah kita kan gini loh. Tapi Pak Jokowi punya janji politik di Jakarta yang harus diselesaikan. Nah kalau pertanyaan etis kah janjinya diselesaikan dulu. Walaupun kita mengatakan sistemnya sudah bagus tapi kan beliau mengatakan ada masalah dalam hal. Saya pertama begini loh. Kalau kita etis itu nggak bisa ada kaitannya dengan itu. Kalau kita setia kepada yang dikatakan dalam filosofi etis itu dimensi. Dimensi baik dan itu etis. Jadi kita nggak bisa etis itu dikaitkan dengan itu. Ini janji kepada masyarakat. Janji itu bu. Janji kampanye Jokowi kepada masyarakat akan membenahi dan menyelesaikan pesawat Jakarta terutama banjir dan macet. Kalau dia sebenarnya kalau dia apakah juga etis itu menyangkut kembali punya vertu punya kebijakan membenahi dululah yang baik selainnya bermasalah yang bermasalah dimensinya. Mungkin saya kepaksakan kalau politik lain ya. Kalau politik lain. Saya kan sejek saya jelaskan secara etis. Etis itu itu. Kalau politik itu kepedingan. Kalau dari itu nggak akan ditemukan. Gini lho. Kita mau sekarang mau membahas etis atau membahas politik. Seseorang beretika juga kalau dia mampu menyelesaikan apa yang dijanjikan kepada masyarakat. Jangan bapak anggap bahwa itu etik mengingkari janji itu. Itu etik. Itu ukurannya adalah gini. Kalau kita bicara bohong dan tidak bohong penilaian adalah keseluruhan masyarakat. Jadi kalau masyarakat menilai dia bohong maka dia dihukum secara politik. Kalau begitu Jokowi hanya ingin memanfaatkan di Jakarta ini begini kemudian loncat lagi kepada posisi yang atas. Kalau saya gini Pak. Kalau saya bilang bahwa semua orang menjadi presiden itu etik semuanya. Ya kan? Karena mengurusi negara. Tetapi bagaimana dengan janji masyarakat Jakarta? Baik, ini Pak selusia. Saya kasih jelaskan. Saya kasih jelaskan. Saya kasih jelaskan. Saya pernah pengen presiden. Bahwa saya tidak pernah bicara siapapun boleh mencalonkan itu bebas. Bebas. Tahu Prabowo. Mau dari demokrasi. Memang demokrasi. Saya bilang etis bolehlah Bapak menilai dengan cara tetapi rakyat ini melihat kita semua. Tapi hati-hati. Kata rakyat itu hati-hati. Pak rakyat yang saya nonton. Tapi rakyat itu hati-hati. Jangan kata rakyat itu jangan dianggap gerombolan. Maka rakyat itu itu hati-hati. Saya belum selesai. Karena dalam filosofi rakyat itu bisa digunakan untuk manukulasi. Saya tidak manukulasi. Jadi saya lebih baik kata rakyat itu apa dulu. Bukan. Mungkin dijelaskan. Sebentar. Saya bilang ini rakyat lagi nonton TV. Saya bilang rakyat lagi nonton TV. Kita ini berempat. Saya juga bilang etika yang menilai itu rakyat. Etis dan tidak etisnya itu adalah norma dalam kebudayaan. Kalau itu... Bentar, bentar. Sebelum selesai. Maksud saya gini. Saya tidak bicara tentang capres dan tidak capres. Saya cuma bilang bahwa saya menyaksikan Pak sendiri. Waktu Pak Jokowi dilantik kita pesta rakyat. Waktu Jokowi dilantik harapannya penuh. Waktu kita harus perang dengan seluruh praksi di Dewan bagaimana menggolong program Jokowi yang zaman Vogue beli busway itu cuma 500 dalam 5 tahun. Dia beli busway 600 dalam 1 tahun. Misalnya ya. Sekarang. Bentar Pak. Begitu semua orang sebegitu semua orang mendukung harapannya besar. Saya cuma bilang. Nah sekarang kalau saya sebagai intelekal tanya. Kalau rakyat banyak menghendaki dia. Bagaimana? Silahkan aja. Jadi ini. Dipini si rakyat itu yang Anda katakan itu subit. Bukan masak. Jadi gitu. Menurut Anda itu subit. Maksudnya gini. Bukan 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 maksudnya gini. Jadi kalau kita bicara rakyat hati-hati. 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 Karena dalam keselamatan dari surpay tadi menunjukkan. Jangan ini Ibu Andi. Dari surpay tadi menunjukkan ada juga rakyat yang tidak menghendaki. Jadi Bapak juga menghendaki. Katanya Ibu tadi suka percaya surpay. Surpay bisa dimanipulasi. Harus dicari sekarang. Mungkin ini saya menengahin. Saya menengahin. Saya menengahin. Saya menengahin. Sekarang betul. Bapak mengatakan rakyat. Betul. Saya tanya rakyat itu siapa. Sebentar. Bapak mengatakan rakyat yang mendukung Jokowi. Betul. Tapi kan fakta juga mengatakan banyak juga rakyat yang tidak mendukungkan. Tidak bisa menengahin. Ini yang menjadi permasalahan. Mengapa kita saling menyebut ini ada yang pro, ada yang perontak, ada yang mendukung, ada yang tidak. Mengapa tidak dibiarkan saja para mekanisme demokrasi? Biar kan pemburu yang menentukan. Tadi saya bilang Bu ya. Biarin aja rakyat menentukan. Saya cuma kasih tau. Saya punya pengalaman apa nggak punya pengalaman. Saya menyaksikan di hadapan saya dan seluruh saya berjuang bagaimana menggolkan programnya baik Pak Jokowi di teman-teman di Dewan. Cuma kalau dia tinggalin saya sangat banyak yang. Pertama, Pak Jokowi sudah banyak merubah karakter Pemda. Pemda loh. Etos bekerja ya. Jadi begini, Indonesia ini bukan hanya Jakarta. Saya paham, maksud saya. Kita menginginkan perubahan itu ada seluruh Indonesia. Saya paham, karena saya anggota DPRD. Saya anggota DPRD, DKI Jakarta, Melawi, Pak Seba, Pak Foke, dan Pak Seba, Pak Jokowi. Saya melihat sangat baik. Kalau kemudian pada perjalanan baik ini ditinggalkan. Tapi itu menurut Anda loh. Jangan pakai rakyat. Jangan pakai rakyat. Saya tidak bilang rakyat tadi sudah ada. Jadi ini logikannya bisa salah. Karena Anda membuat Pemis general di general sasi. Saya tidak bilang. Anda secara personal mengatakan pengalaman saya mengatakan seperti itu. Oke. Iya, sepertinya. Ya, oke. Ini pengalaman saya. Bentar ya, pengalaman saya. Kemudian bagaimana saya memobilisasi program-program Pak Jokowi buat. kemudian pada saat kejadian sekarang dimana etika orang sudah mulai berubah kalau Pak Jokowi tinggalin itu menjadi persoalan baru menyampaikan itu kan gini lho asensi anda jangan pakai rakyat rakyat itu rakyat ini berlalu iya menurut beberapa orang saya bilang pengalaman saya saya bilang saya saksi nyata ya saya melihatnya saya mencoba saya jelasinnya sebentar ya jelas saya bilang ini sudah berubah karakter baru pertama kali di Jakarta di Indonesia itu lelang jabatan tapi enggak berhasil perlu perubahan lagi tender pakai e-budgeting enggak berhasil ala dirubah lagi kalau kemudian pemimpinnya pergi ini siapa yang merubahin lagi saya cuma menyayangkan enggak ada urusan lagi masih jadi presiden maksud saya tanya yang mendasar sekarang silahkan ini Bu Andi ya kalau Bapak Sanusi tadi kan menyayangkan begitu ya tapi tidak keberatan artinya kalau tidak keberatan menyayangkan saja kalau Bu Andi bagaimana ya karena itu kalau soal hak-haknya Jokowi bebas lagi soal hak-haknya PDIP atau partai lain apabila ingin mengusun Jokowi ya kita bicara hak clear sampai disitu tetapi ketika kita bicara tanggung jawab akan berbeda posisinya karena Jokowi sudah di declare memberikan harapan kepada masyarakat Jakarta untuk memimpin Jakarta memberikan perubahan nah ini belum selesai dilakukan oleh beliau sudah mau bisa misalnya nanti kalau dicelongkan terpaksa dia meninggalkan janji-janjinya tadi komitmennya tadi sejauh mana tanggung jawabnya jangan-jangan nanti orang mengatakan ini memang upaya untuk meninggalkan persoalan-persoalan yang belum tuntas ya kan yang juga mungkin beliau jangan-jangan nggak sanggup juga menyelesaikan persoalan Jakarta sehingga ini menghindari itu kalau jadi presidennya mampu menyelesaikan Jakarta karena APBD-nya itu paling banyak dominan daripada APBN-nya untuk mendokrak persoalan Jakarta tetapi persoalan sumber daya manusia pegawainya dan lain-lain di Indonesia ini bukan hanya Jakarta itu salah satu sebagian dari Indonesia kita bicara Jakarta itu menghendaki pemimpinnya yang jujur tulus mau bekerja untuk masyarakat Kenapa tidak nah itu yang fenomena itu yang muncul hari ini saat ini dari Sabang sampai Merauke semua bicara Jokowi semua semangatnya semua itu siapa Pak dari partai kami nggak bicara begitu Oh iya ini dalam etika ada istilah dari masyarakat umum belum tentu juga dalam etika ada minus malum kalau kepentingan lebih banyak bisa mengorbankan kepentingan yang lebih sedikit itu prinsip minus malum kalau ketika kalau itu paham Pak itu minus malu sekarang kan sekali kalau sekarang ini penggandaikan saya sudah mengandekan juga kalau soalnya tidak bersalah kalau secara etis minus malu nggak salah masyarakat tadi itu kan aku sesuai dengan tema ini secara etis minus malu nggak salah menurut Pak menurut Romo minus malu memang Jakarta membutuhkan Jokowi tapi sebenarnya bukan hanya Jakarta Indonesia yang lebih besar lagi bilang PDB besok berlari silahkan nggak apa-apa betul itu cuma saya secara saya sekretaris tim pemenangan nggak main-main saya yang diklarasi saya melihat orang itu lihat mukanya dia saya kasihan dan pajaknya tuh hamba jangan kemudian ambisi partai politik menekan dia untuk menyatakan orang-orang sekitarnya ya itu pribadi oke itu baik itu kemudian saya mau cerita lagi apartur pemerintah di daerah Pemdani Pemda DKI sudah banyak merubah karakter cara kerja etosnya tapi kalau kemudian berwalaupun enggak belum sempurna sangat belum sempurna perlu sentuhan Pak Jokowi lebih panjang tapi kalau kemudian nggak bisa Tuhan itu juga diinginkan masyarakat banyak maka saya bilang silahkan laki-laki bukan bicara berangkat dari saya mengikuti saya menginginkan tapi potret dengan masyarakat Oh iya silahkan saya bilang silahkan Gerindra enggak ada masalah enggak ada persoalan cuma saya bilang saya menyayangkan kenapa justru saya menyayangkan saya membicarakan takut sekali jangan kau bilang enggak bermasalah Gerindra ngungkit-ngungkit itu sampai perjanjian batu tulis pun yang enggak ada diada-adain jadi saya hanya sekedar untuk menghadang laju Jokowi yang itu pasti mengalahkan Prabowo cerita satu-satu kunci Pak Prabowo bilang siapapun tidak ada persoalan yang pertama yang kedua di hadapan saya Pak Prabowo ada Pak Jokowi dan Pak Ahok dia cuma bilang gini saya minta anda jadi gubernur saya akan perjuangan jadi gubernur karena saya cuma mau kalau tiba-tiba jadi wapresnya gimana ini Gerindra sikapnya gimana gimana sikapnya Gerindra enggak ada kata ini kan pengandrihan ya ada kembali bersama kami dalam pro dan kontra ini segmen terakhir jadi mungkin langsung closing setmen aja ini biar etis ini jadi Romo dulu deh kalau bicara etika itu bicara baik dan buruk nah orang yang baik memang didukung orang yang baik memang harus mendapat tempat sedangkan orang korupsi manipulasi melanggar nilai-nilai kemanusiaan ya dihukum baik jadi imperatif menurut Immanuel Kang etika itu imperatif baik harus dijalankan perintahnya buruk tidak boleh dijalankan hanya menyangkut norma itu maka tujuan etika Edonia kebahagiaan kebahagiaan maka politik itu dari kata polis maka politik melayani kepentingan polis polis itu kota demi kesejahteraan yang disebut dalam istilah bonum komunio jadi kalau kita bicara tentang etika politik kita bicara bagaimana pemimpin yang menyejahterakan maka Thomas Aquinas mengatakan kalau pemimpin korupsi mencuri maka dia seperti singa baik lumayan ini kuliah politik ini sama Romo ini baik silahkan ini Mas Sintan ya kita tunggu saja dalam beberapa hari nanti Ibu Megawati mengumumkan Nah tapi dalam tadi yang kita bahas dalam sisi etika secara etika politik itu sangat tidak melanggar etika karena bagi PD perjuangan adalah mengutamakan kepentingan rakyat itu jauh lebih utama terutama masyarakat Indonesia tadi Nah untuk tugas-tugas di Jakarta ahok tentu ya PD perjuangan di Prasid tetap memperjuangkan program-program apa yang disampaikan oleh Jokowi terindah pada saat kampanye lalu Nah jadi saya rasa itu tidak ada masalah karena justru ganti orang kita apa hari ini Indonesia membutuhkan figur-figur orang-orang yang mau bekerja untuk Indonesia tadi kita tahu bahwa persoalan korupsi ini tidak bisa dibersihkan dengan orang yang juga bagian dari baik pelaku-pelaku skandal korup tadi kita menuntaskan kejahatan kemanusiaan tidak bisa dengan orang-orang yang terlibat pada masa lalu kejahatan-kejahatan kemanusiaan seperti pelanggar HAM itu Nah jadi bagi kita Jokowi nanti kita tunggu pengumumannya oleh Ibu Megawati sebagai ketua umum di Jakarta kabarnya besok ya saya yakin saya yakin ya Nah kita tunggu saja ya itu iya iya Pak Sanusi namanya di singgung ini katanya ada harus yang bersih tidak terkait pelanggaran HAM begitu kan iya memang memang seperti itu enggak apa-apa memang pemimpin itu harus bersih tapi saya bilang development opini yang sekarang dibentuk memberatkan orang terbebani saya cuma kasihan Pak Jokowi terbebani karena development opinion padahal dia punya beban yang lebih berat sebetulnya sudah dia pegang dia belum bisa merayang sebetulnya beban itu belum tentu dia pegang tapi enggak apa-apa demokrasi silahkan maka tadi bilang etis dan tidak itu saya nggak bicara itu saya cuma penyaksi sejarah bahwa Jakarta sangat membutuhkan dia kalau kemudian mau terbang silahkan nyampekah saya tidak tahu tetapi bahwa perpres dan undang-undang pilek mengatakan dia harus izin presiden izin presiden tidak diatur maka izin presiden harus keputusan mendagri harus lari ke Dewan lagi Dewan terima nggak kita nggak tahu juga karena Dewan merupakan representasi rakyat silahkan aja tidak ada persoalan tidak ada gerindra bilang takut atau cembur tidak tidak ada sama sekali tapi kalau ahok katanya juga mau jadi wapres kalau saya juga bisa mau jadi tapi di calon nggak mungkin sekarang aja tidak boleh menjadi jurkam kata Prabowo anda urusin Jakarta itu Prabowo berkomitmen saya tidak bisa bicara yang lain deh saya cuma bicara bahwa silahkan siapa orang yang diterasa baik buat Indonesia silahkan maju tapi ada jujur mengakui bahwa anda tadi berulang-ulang mengatakan Jakarta masih membutuhkan Jokowi tapi ada jujur mengakui bahwa Indonesia Apakah juga membutuhkan Jokowi sentuhan pukai kepemimpinan Jokowi menurut Anda saya tidak bisa bilang karena saya tidak melihat sentuhannya kalau kenapa saya ngomong karena saya berinteraksi langsung bagaimana tentu saja emang belum jadi presiden bagaimana mau bisa melihat saya dibilang makanya saya menilai bahwa rakyat in Jakarta itu membutuhkan sentuhan itu karena selain rakyat Indonesia menurut hati anda membutuhkan tidak ini saya rasa ini saya bilang development opinion itu membentuk kepala kita terbebani kasihan dia saya cuma kasihan tinggi kasihan itu masih muda silahkan nanti pasti panjang tapi kalau kemudian dikerjilkan pada development opinion saya hanya kasihan dia orang baik menurut anda jadi teka teman baik dia jadi saya sangat menyayangkan kalau kemudian development opinion membuankan dia terus kemudian presa partai membuankan ini terus kemudian dia hilang pada permukaan nanti pada suatu saat mengapa sih hilang saya nggak tahu kenapa terjadi kan saya takut menyayangkan aja karena ini termasuk salah satu kader bangsa yang baik saya akui Bukankah bangsa Indonesia membutuhkan kader bangsa yang baik Oh iya karena banyak yang baik-baik yang masuk dalam kompetisi tapi kita tidak tahu yang mana yang jadi tapi minimal ini salah satu kader yang baik makanya jangan dibebani dengan development opinion jangan dibebani ambisi partai politik yang berlebihan selesaikan dulu amanahnya tanggung jawabnya selesaikan ya Oh iya Bapak tadi kan dia nanya saya pribadi ya saya kira beginilah kita menghormati apabila ada kebijakan keputusan partai apapun apakah itu PDIP atau dia mengusung yang lain mengenai pencapresan Jokowi cuma kami saya ini mengingatkan Jokowi jangan juga mudah terpengaruh oleh kepentingan di sekitarnya untuk kepentingan tertentu karena kasihan juga kalau Jokowi diberi beban terlalu besar yang dia sendiri sebetulnya tidak sanggup untuk menyelesaikan beban besar itu kalau saya lebih besar itu apa menjadi presiden tidak sanggup begitu menurut Anda bukan persen tidak sanggup bebannya di Jakarta saja belum bisa diselesaikan iya kan kemudian mau ditambah lagi beban yang besar tetapi kita tidak tidak ada faktor mengatakan bahwa ini buktikan dululah kepemimpinan di Jakarta ini dibuktikan dulu apakah Pak Jokowi memang bisa menyelesaikan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki tadi pemimpin bersih pemimpin meraya pemimpin cerdas yang memang mau menyelesaikan persoalan-persoalan secara baik ya karena memang kita melihat bahwa potensinya Jokowi ini bagus ya kita ku potensi Jokowi bagus tetapi tidak berarti juga bahwa hanya Jokowi yang mampu menyelesaikan persoalan Indonesia semangat Jokowi dan tanda kutik frame dirinya itu bisa saja sudah banyak yang melakukan selama ini cuma mereka enggak ekspos kemampuannya kerjaan-kerjaannya ke media gitu kan banyak yang mampu bekerja di daerah kok tidak pakai ekspos-espos sehingga ini akan pengaruhnya sangat berbeda tetapi kembali kepada persoan hak politik itu hak politik Jokowi hak politik partai mana pun yang mencapreskan dia cuma kita punya kewajiban juga izin presiden nanti diizinkan semuanya semuanya kan terakhir di DPRD iya kan DPRD diizinin saya bilang kalau rakyat mengizinkan Oh begitu ini representasi rakyat rakyat datang silahkan Pak Jokowi jelasin pada rakyat yang mana catanya rakyatnya caranya referensi kita bisa lihat dalam opini dalam dalam jualan-jualan kalau kita kembali kepada mekanisme juga ya jadi masyarakat kalau niat baik semua partai politik samalah bahwa semua partai politik menginginkan Indonesia jauh lebih baik yang akan semakin baik akan semakin demokratis akan semakin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bahwa ada persoan-persoan ya sama juga Jokowi juga ada persoalan transjakartanya ada ada persoalan dengan monorailnya ya ada persoalan dengan lelang-lelan jabatan segala macam itu kan juga kita tahu persoalannya banyak aja nggak mudah lah kita matakan pemimpi itu mampu semua menyelesaikannya Iya baik-baik ini terima kasih Ibu Andi Mas Anusi ini Mas Sintan dan juga Romo terima kasih ini terima kasih